Halo, Fiski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu di bulan Juli ini. Kira-kira energi baru kamu seperti apa dalam hal cinta, karir, dan keuangan ya. Ini kartu sudah saya shuffle ya. Untuk lebih menarik energi kamu saya ambil dari tengah aja ya. Supaya lebih baru gitu ya. Ini juga saya ambil dari tengah. Kalau ingin personal reading silahkan ya kontak saya di nomor whatsapp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. 0852 4306260 Atau pembersihan energi, buka aura, atau pembersihan energi masa lalu lah. Traumat-traumatik itu ya. Kalau kalian tidak bersihkan nanti malam apa ya, mandek hidup lo ya. Nggak bisa di... Nggak bisa keluar dari... Trauma-trauma tersebut dan... Kalian akan... Nggak tahu harus gimana langkah selanjutnya. Ya, mengambil langkah selanjutnya tuh kayak berat banget gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa demikian, harus dibersihkan energi kamu ya. Pembersihan energi negatif ya. Oke. Atau buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan. Siapa tahu saya bisa membantu ya. Oke. Itu dari jarak jauh, karena memang selama ini saya sudah... Bahwa sudah hasil kita 3 tahun lebih, saya sudah membuka itu ya. Pembersihan energi, buka aura, atau... Ya, pokoknya deteksi energi magic dalam diri kamu. Apakah itu dikirim dari luar, atau dalam diri kamu sudah ada... Apa ya... Titipan leluhur gitu ya. Seperti itu. Kita bisa cari tahu secara energi gitu, melalui pembacaan pribadi ya. Oke. Kita... Lihat dari segi percintaan dulu ya. Di sini ada celebration ya. Please guess ya. Celebration. Saya lihat di sini. Dan di sini ada 8 clock ya. Tentang waktu, terus King of Cups ya. Lalu di sini adalah release your ex ya. Beberapa dari kalian ya. Karena ini energi umum ya. Bisa resonate, bisa enggak sama sekali sama kamu ya. Karena ini tidak terpaku pada gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi bisa bijak, sanalah dalam menyikapi. Dan silahkan semuanya kepada ilahi ya. Oke. Energi yang negatif di sini. Saya lihat kamu sudah capek ya. Kamu capek dengan hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi sama kamu. Atau mungkin kamu sedang menghadapi seseorang yang masih belum melepas dari pikiran kamu gitu. Mungkin kamu sudah harus meninggalkan ya. Tetapi kamu masih berat gitu di sini. Hubungan yang melelahkan. Beberapa dari kalian menunggu. Dia berubah. Menanti. Kehadiran dia. Kepastian hubungan. Komitmen dan lain-lain. Tetapi di sini dia masih aja bertahan dengan kegoisannya ya. Gitu. Beberapa dari kalian ini memiliki pasangan yang jutek. Egois ya. Tempra ya. Pokoknya sesuka hatinya lah ya. Kamu capek menghadapi pasangan seperti ini. Dan sudah waktunya gitu. Kamu ngerasa aduh. Mungkin sudah waktunya juga kali kamu harus melepaskan orang toksik seperti ini ya. Makanya saya lihat kamu berusaha keras untuk apa ya. Saya lihat ada kesadaran diri kamu bahwa aduh apaan sih. Selama ini kok saya sibuk dengan dia terus. Gitu. Maksudnya terlalu sibuk memikirkan dia sampai saya lupa sama diri saya. Mungkin karena dalam semesta sudah menegur kamu kali ya. Sudah membesikan motivasi atau apa ya. Kamu menginspirasi kamu gitu ya. Sehingga kamu di sini mulai sadar ya. Untuk udahlah ya. Sekarang saya mau fokus ke diri saya sendiri dulu gitu. Berbahagia dengan diri kamu sendiri. Dan disitulah pintu kebahagiaan mulai terbuka di sini. Entah antara dia yang akan sadar diri dan mau berubah. Atau ketika kamu keluar dari hubungan ini. Memilih untuk mencintai diri kamu sendiri. Kamu lebih bahagia loh. Dan kamu akan menemukan cinta baru yang lebih membahagiakan. Yang lebih menyambut gitu. Yang lebih balance sama kamu. Vibrasi gitu ya. Jadi karena ini energi umum. Jadi saya gak bisa pastikan bahwa. Apakah dia akan berubah. Tapi kalau saya lihat sih kemungkinan besar ya. Yang paling positif adalah. Kalau udah capek dalam hubungan ya. Lebih baik keluar aja gitu. Cari yang lain. Atau kamu istirahat dulu deh dari hubungan itu. Gak usah terlalu. Ya kamu pusing dengan orang lain. Sementara kalau kamu lupa dengan diri kamu. Berarti itu bukan cinta yang baik untuk kamu dong. Itu bukan hubungan yang baik untuk kamu dong. Berarti kamu harus pulang dulu ke diri kamu. Harus mencintai dulu diri kamu. Kalau kamu ngerasa. Dengan seseorang kamu bisa mencintai diri kamu. Kamu bahagia. Nah berarti orang itu baik. Tetapi kalau kamu berada dengan seseorang. Tetapi kamu tidak bisa mencintai diri kamu. Kamu hanya mencintai dia doang. Segalanya kamu berikan kepada dia. Tetapi kamu tetap tidak bahagia. Dan kamu tidak sadar bahwa diri kamu juga perlu dicintai. Nah itu berarti hubungan yang toksik. Yang merugikan. Jadi jangan dipaksain ya. Sekali-sekali kamu sadar dulu deh. Sadar diri deh ya. Kamu juga perlu cinta. Dicintai. Kamu juga perlu dihargai. Kamu juga perlu. Dicintai gitu ya. Maksudnya. Gini ya. Kita tuh harus mengawali. Sebelum orang mencintai kita. Kita harus mencintai diri sendiri dulu. Kalau kita sendiri aja belum tahu. Gimana cara membahagiakan diri kita. Dalam hal cinta itu ya. Kalau kita mencintai diri kita sendiri. Berarti kita tahu. Gimana cara membahagiakan diri kita sendiri. Gitu. Aduh pesawat ya. Pesawat lho. Nah terus. Kalau. Kita sudah. Bisa membahagiakan diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Terus kemudian kita berhubungan dengan seseorang. Dan. Kita semakin mencintai diri kita. Dan dia juga. Energinya juga mendukung itu. Berarti dia memang baik untuk kita. Gitu. Tapi kalau dia gak mendukung kesitu. Bertentangan. Sampai-sampai kita kebucinan. Sampai lupa diri. Kita cinta buta. Kita. Lupa bahwa diri kita juga perlu disintai. Sampai-sampai segalanya kita korbankan untuk dia doang. Sementara dianya gak. Melakukan hal yang sama dengan kita. Maka. Ya berarti kita. Bodoh. Bodoh dong. Kita bodoh amat. Maksudnya kita bodoh amat sama diri kita sendiri. Tapi kalau. Ya gitu deh. Gak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Tinggal kalian antropeksi aja. Ya. Kaji dikaji lagi deh hubungan kalian ya. Kalau udah capek ya udahlah. Hentikan dulu. Gitu. Kamu perlu waktu untuk sendiri dulu. Gitu. Untuk menimbang-nimbang. Kira-kira hubungan ini akan dibawa kemana. Nah. Kalau kamu sudah memberikan yang terbaik buat dia. Segalanya udah kamu korbankan. Maksudnya segalanya sudah kamu. Prioritaskan untuk kebahagiaan kalian berdua. Namun. Yang kamu dapetin. Hanya. Membahagiakan dia doang sementara kamu yang ngerasa gak bahagia. Berarti ya. Sudah waktunya. Kamu untuk. Kembali ke diri kamu dulu. Pulang dulu ke diri kamu. Benahi diri kamu. Ya. Tingkatkan value kamu. Ya. Bahagiakan diri kamu. Peduli sama diri kamu. Sayangin diri kamu. Nah. Baru tuh. Ya. Biarkan. Apakah dia berubah atau enggak. Nanti kamu akan menilai dia lebih jelit gitu. Ya. Pintu penilaian mata hati kamu. Kamu bisa terbuka untuk menilai dia lebih jelit. Kalau kamu sudah pulang ke diri kamu dulu gitu. Kalau kamu sudah mulai peduli kepada diri kamu dulu. Gitu. Kalau kamu yang belum sadar diri bahwa diri kamu juga perlu dicintai. Maka kamu kayak buta gitu. Cinta buta gitu ya. Kamu melakukan segalanya untuk dia. Sedangkan kamu yang terus-terusan menjadi korban itu gak adil. Berarti kamu berdosa sama diri kamu. Kamu gak adil sama diri kamu. Jadi jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan dia apabila dia mengabaikan kamu. Kamu sendiri yang mengizinkan pengabaian itu. Jadi segala yang negatif itu berasal dari kita sendiri. Jadi kita berbanyak introveksi daripada menyalahkan. Gitu ya. Hubungan itu kan tentang dua orang. Dua perjuangan. Kalau hanya satu saja yang berjuang berarti. Salah gitu yang gak adil. Gitu ya. Jadi saya lihat disini. Mungkin sudah waktunya kalian cut hubungan ini. Istirahat sebentar. Karena ketika kamu mulai berubah. Mencintai diri kamu. Dia juga akan keterikir untuk berubah. Lebih baik. Ya. Dan menjadi yang terbaik untuk kamu. Dia mau menjadi yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu udah tunjukin bahwa. Ya siapa diri kamu sebenarnya. Ya. Kalau saya lihat. Untuk kalian yang udah. Cerdas. Terhadap. Apa ya. Diri kalian sendiri gitu ya. Kalian tuh lebih memilih ya udahlah. Capek gue gitu. Bagus ya. Kalau kamu yang sudah sadar diri. Karena. Saya rasa kamu udah lama. Menjalani hubungan ini. Jadi kamu udah. Bisa menilai. Ya. Secara. Keseluruhan gitu ya. Karena kamu yang. Menjalani. Jadi kamu tahulah. Ya. Sebaik apa dia. Pantas gak dia. Jadi saya pertahankan. Gitu. Dan. Kamu udah punya keputusan ya. Untuk. Kamu yang lebih. Apa ya. Tahu. Siapa dia. Jadi saya rasa kamu lebih. Udah bijak ya. Lebih bijak. Mengambil keputusan. Ya. Kalau dia jodoh saya. Ya udah. Dia pasti akan. Berubah. Dan untuk. Kalian yang. Sudah. Bijak sama diri sendiri ya. Saya lihat. Kamu lebih memilih melepaskan. Ya. Daripada capek. Menghadapi hubungan seperti ini. Mendingan lepasin gitu. Ya. Ya. Saya lihat disini. Kamu udah mulai jutek. Terhadap pasangan kamu. Ya. Namanya. Kalau udah capek. Gimana sih. Udah mulai menunjukkan. Kebosanannya. Kepada pasangannya. Dan dia merasa. Inilah. Sudah waktunya. Saya untuk menghentikan. Kegelawan. Kegelisahan. Kibingungan saya. Dan saya memang. Harus meninggalkan. Gitu. Terserah dia mau berubah. Atau enggak. Whatever. Pokoknya. Saya tetap harus. Ya. Harus. Memulai hidup baru. Yang lebih membahagiakan. Entah. Nanti saya akan mendapatkan pasangan. Yang lebih baik. Atau tidak. Yang penting. Saya bahagia dulu deh. Dengan hidup saya sendiri. Gitu. Dan benar saja ya. Artinya. Kamu mempercepat. Apa ya. Kebaikan untuk hidup kamu. Gitu ya. Kamu enggak mau. Pusing. Berlama-lama. Dengan. Situasi yang. Rumit. Ya. Jadi. Saya lihat disini. Kamu. Sudah mulai cerdas. Sama diri sendiri. Ya. Kamu bisa menentukan. Mengambil keputusan. Dan. Meminimalisir. Waktu. Kegelauan kamu. Gitu. Jadi kamu merasa. Ya udah deh. Mendingan saatnya. Sekarang. Saya. Menyayangi. Dan mencintai diri saya dulu. Kalau. Kamu yang sudah. Bijaksana terhadap diri kamu ini ya. Saya rasa. Untuk pasangan kamu yang. Masih bisa ditulelir. Dia akan berubah loh. Ya. Dia akan berubah sesuai dengan. Yang kamu butuhkan. Meskipun tidak sesuai yang kamu inginkan. Tetapi setidaknya. Sesuai yang kamu butuhkan. Gitu ya. Gitu. Jadi. Pelan-pelan ya. Mau enggak mau. Kalau dia cinta kamu ya. Tetap dia akan berubah dong. Ya. Kalau dia enggak berubah. Memang kita enggak bisa maksain. Pasangan kita untuk berubah sesuai keinginan kita dong. Ya. Jadi. Mendingan kamu aja dulu. Yang. Membenahi diri. Gitu ya. Memperdulikan diri sendiri dulu. Kamu happy-happy aja dulu. Ya. Kembalikan energi positif kamu dulu. Gitu. Ya. Disitu baru kamu bisa nentukan. Yang mana yang terbaik untuk kamu ambil. Gitu. Jadi. Untuk. Kamu yang masih ingin. Berharap. Agar dia. Bisa menyesuaikan diri dengan. Yang kamu butuhkan. Saya rasa. 60 persen. Dia akan mengikuti kamu. Tetapi untuk kamu yang udah nge-cut ya. Udah mau stop. I can't stop loving you. Ya. Udah mau nge-cut. Hubungan yang. Terlalu ribet ini. Ya. Kamu justru mempercepat. Kehadiran. Yang. Seseorang yang lebih baik. Karena disini ada celebration ya. Orang yang akan. Hadir dalam hidup kamu ini. Atau. Yang akan menjadi. Pilihan kamu. Yang membahagiakan kamu ini adalah. Seseorang yang karakternya. Bijaksana. Dewasa. Memang dia. Agak sedikit. Gengsi sih ya. Tapi dia dewasa kok. Ya. Dia pribadi yang. Apa ya. Sifibrasi lah. Sama kamu. Jadi. Bisa dikatakan. Kamu berjodoh. Dengan. Kamu akan menemukan jodoh kamu. Setelah kamu memutuskan. Hubungan yang. Toksik. Setelah kamu mulai mencintai diri kamu. Itu sangat membuka. Apa ya. Jalan. Untuk. Menghadirkan. Jodoh kamu. Ya. 60% adalah. Orang yang kamu harapkan. Ya. Yaitu. Orang yang. Mau kamu tinggalkan ini ya. 60% dia akan berubah sesuai dengan. Kebutuhan kamu ya. Tetapi. 40% nya tuh. Kamu akan dapat yang lebih baik. Orang baru tapi. Yang. Sesuai dengan yang kamu butuhkan. Dan kamu inginkan. Gitu. Ya. Jadi masih ada harapan kok ya. Untuk kamu yang. Sudah. Burma tangga ya. Saya lihat disini. Kamu gak mau ribet lagi. Apa ya. Meladeni. Kelakuan. Pasangan kamu yang. Toksik gitu ya. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga. Atau dia terlalu mendengarkan. Keluarga gitu ya. Kamu disini memang udah. Boring gitu ya. Udah capek. Jadi. Kamu udah gak ngubris lagi. Hal-hal yang seperti itu. Kamu lebih fokus untuk. Membangun hidup kamu yang baru. Ya. Yang sudah tidak lagi mengubris hal-hal yang gak. Apa ya. Gak. Menemukan titik terang. Dalam hubungan gitu. Jadi. Ya kamu sibuk dengan hal-hal yang. Bikin energi kamu jadi ringan gitu. Kalau kamu udah punya anak. Ya kamu fokus aja kepada anak-anak kamu. Kamu fokus aja ke karir dan keuangan kamu gitu. Terserah dia mau. Beka dan. Mau sadar diri dan. Intropeksi atau enggak. Terserah yang penting. Kamu udah gak mau lagi. Terprovokasi dengan. Situasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga kalian ini gitu. Ya kamu memilih untuk. Ya udah deh meskipun. Saya masih bisa. Masih ingin bertahan dalam hubungan ini. Tapi setidaknya saya. Mandiri gitu ya. Gak mau lagi tergantung. Oke mari kita lihat kalau dalam karir dan percintaan. Eh dalam keuangan ya. Karir dan keuangan kamu kita ambil dari tengah aja ya. Kita lihat dalam karir dulu ya. Kamu ini sudah banyak pengalaman ya. Jadi saya rasa. Mungkin ya pengalaman yang buruk dalam pekerjaan ya. Pengalaman menyelesaikan tugas-tugas berat. Jadi saya rasa ke depannya ya. Energi baru kamu ini ya. Alam semesta membuka jalan karir kamu untuk. Gimana ya. Lebih bijaksana dalam manajemen kerja kamu. Sehingga. Kamu sudah siap untuk. Apa ya. Mengerjakan tugas-tugas penting dan. Seberat apapun kamu tuh sudah punya persiapan. Dan. Ya kamu tuh sudah punya strategi. Ya. Bekal lah ya. Bekal kamu tuh udah kokoh disini ya. Jadi disini posisi kamu mulai seimbang. Mulai stabil ya. Karir kamu ini mulai masuk ke. Kestabilan ya. Dan siap untuk menduduki satu posisi. Yang sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Jadi kalau kamu belum siap. Walaupun. Alam semesta sudah menyediakan. Karir yang tepat. Kedudukan yang tepat. Tapi kalau kamu belum siap kan. Tetap akan tertunda. Tapi saya disini kamu udah siap banget. Secara mental. Secara kualitas juga sudah siap. Makanya disini karena berkat dari. Pengalaman-pengalaman. Yang kamu pelajari gitu ya. Sudah melewati berbagai tantangan dan rintangan. Dalam pekerjaan. Makanya disini kamu udah layak. Untuk mendapatkan. Posisi yang memang. Apa ya. Menjamin. Masa depan kamu nantinya ya. Lalu kita lihat dalam hal keuangan ya. Itu anak saya umur. Eh. Sorry. Anak saya yang umurnya. Kita melihat tinggal aja ya. Umurnya 8 tahun. Dia autis. Jadi dia sering berisik. Gak jelas gitu ya. Jadi dia abaikan aja ya. Gak usah terusik ya. Habis mau gimana. Anak-anak namanya. Kita ambil dari tinggal kartu ya. Keuangan kamu. Oke. Dalam keuangan kamu. Saya lihat disini. Sepertinya kamu akan mendapat. Apa. Keberuntungan. Atau ya surprise. Dalam hal keuangan ya. Untuk kamu yang berbisnis. Saya lihat disini. Kamu akan menarik banyak pelanggan. Dan itu sangat menghasilkan cuan ya. Buat kamu ya. Dalam keuangan itu. Ya. Ada aja. Selalu ada. Ada rezeki untuk kamu. Yang penting kamu. Jangan lupa bersyukur ya. Ya. Sesuai dengan karir. Perkembangan karir kamu. Kenaikan pangkat atau. Kenaikan posisi dan. Apa. Kelancaran bisnis. Yang kamu dapatkan disini. Karena ada kestabilan ya. Jangan lupa bersadaka. Jangan lupa bersyukur. Ya. Keuangan kamu ini dapat mendukung. Apa ya. Kebahagiaan kamu. Dalam hal persintaan. Dalam keluarga gitu ya. Kamu bisa menikmatinya bersama keluarga. Jalan-jalan bersama keluarga gitu ya. Karena ini juga masuk ke kestabilan. Keuangan. Gitu ya. Karir juga. Ya. Sangat bagus disini. Karena kamu semakin fokus. Posisi kamu dalam karir juga. Mulai meningkat. Dan akhirnya. Dan bisnis kamu juga berjalan ancar. Dan itulah. Kamu sepertinya masa panen ini ya. Jangan lupa bersadaka. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa. Adakan syukuran juga ya. Supaya. Apa yang kamu dapatkan ini. Abadi. Gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Berbanyak syukur. Yang kecil maupun yang besar. Sama aja kita. Rasa syukurnya harus lebih besar daripada. Rasa senang doang gitu ya. Hanya menikmati tanpa bersyukur. Itu tidak. Apa ya. Menjamin kiabadian. Tetapi kalau kita bersyukur lebih besar daripada. Menikmati doang ya. Maka. Maka kita akan. Rezeki kita itu akan abadi. Gitu. Maksudnya lancar-lancar aja terus gitu ya. Amin. Kita aminkan yang baik-baik ya. Kalau kamu ingin personal reading. Silahkan kontak saya di nomor whatsapp. Yang sudah saya tampilkan di video ini. Jangan lupa ya. Oke. Atau mungkin. Kalau kamu yang masih merasa sulit. Bergerak. Ya. Sulit untuk. Maju gitu ya. Mungkin kamu harus adakan pembersihan energi. Lalu buka aura rezeki. Semoga. Dengan begitu. Energi positif kamu ini. Akan sangat membantu kamu. Untuk menuju ke. Kesuksesan seperti yang saya bacakan disini. Pencapaian gitu ya. Pencapaian karir dan. Segi. Apa ya. Keuangan kamu. Gitu ya. Oke. Semoga ini cukup menggambarkan ya. Yang baik-baik kita aminkan. Yang gak baik kita jadikan antisipasi. Gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.